Seorang perempuan berinisial SE ditangkap karena hendak menerobos ke Istana Negara pada selasa 25 Oktober 2022. Hingga kini, aparat kepolisian masih terus mendalami motif SE mengapa hendak menerobos masuk ke kawasan Istana Merdeka sambil menodongkan senjata api. Kepolisi yang juga masih menelusuri latar belakang perempuan tersebut untuk memastikan apakah ada keterkaitan dengan jaringan terorisme atau kelompok tertentu. Saat ditanyai apakah penyelidikan tersebut juga akan melibatkan tim Densus 88 anti-teror Polri atau tidak, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron tak menjawab. Fadil hanya mengatakan bahwa Polri dan Metro Jaya juga memiliki satuan tugas yang dapat mendalami kejahatan terkait teror. Fadil pun meminta semua pihak untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa perempuan tersebut terafiliasi dengan jaringan terorisme. Sebab penyidik masih melakukan pendalaman dan akan menyampaikan setiap perkembangan kepada publik. Sebelumnya, perempuan tersebut diketahui menodongkan pistol ke arah anggota pas pampres yang sedang berjaga dan mencoba menerobos masuk ke istana negara. Setelah petugas menggeledah seluruh barang bawaan perempuan tersebut, saat penangkapan, Kapolda Metro Jaya menyebut tidak ada benda mencurigakan atau berbahaya yang ditemukan di dalam tas perempuan bersenjata yang mencoba menerobos masuk istana merdeka Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan bahwa di dalam tas yang dibawa oleh perempuan tersebut hanya terdapat barang-barang pribadi. Terima kasih telah menonton!